selamat menikmati memanjang servis pertama dari hingis terlalu jauh foto foran dari Martinez kembali angka bertambah bagi hingis terakhir kita akan melihat banyak berjalan di belakang latihan latihan berbicara menggambarkan dengan latihan berbicara di belakang berbicara di belakang kali ini gagal melewati backhand dari di Martina hingis gagal satu tipuan dari hingis satu backhand drop shot yang tidak bisa melewati net 30-30 sekarang kali ini dari sini bisa kita lihat kemungkinan pertandingan akan banyak rally ini dari punggung pari kedua pemain menunggu di belakang padahal pola permainan hingis sebenarnya bisa juga ketika dia servis wali sebetulnya terjadi jus setelah tadi kita saksikan pukulan dari hingis gagal satu pukulan silang yang bagus sekali dari tenis spania konsita martinez gagal diraih oleh martina hingis kembali terjadi jus yang kedua satu penempatan bola yang tipis sekali di sebelah kiri darah permainan dan martina hingis dilakukan dengan baik sekali oleh martinez keuntungan sekarang bagi martinez kemudian 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 pukulan Flip pukulan Pukulan Martina Higgis berhasil melakukan big game dengan merebut tim pertama ini Mereka lebih menyukai kalau memang terbuka ya terbuka saja Walaupun akibatnya memang panitia akan kerepotan sebab akan banyak pertandingan yang ditunda Martina Higgis merupakan pemain muda yang baru terjun di dunia tenis profesional sejak tahun 94 dan dalam tempo tiga tahun mampu melebih ke jejaran elit tenis putri dunia Instagram ke wargan TV game yang kedua Martina service luar sepertaman di konsultan Martina kali ini for home yang gagal melewati net dilakukan oleh Martina Martinez 015 Martina tertinggal di game yang kedua ini tampak sekali hingis lebih meledini Martina dengan pemainan dari garis belakang satu kesalahan ganda dilakukan oleh Martina keistimewaan hingis ini adalah kepandaian dia membaca permainan dari segi pukulan dia sebetulnya tidak luar biasa tidak istimewa tapi dia bisa membaca permainan baik permainan lawan maupun penampilan dia sendiri nah mungkin untuk permulaan ini dia memutuskan untuk begitu dulu nah nantinya dia akan kembangkan sesuai dengan kebutuhan pertandingan itu sendiri satu semis voli dilakukan oleh Hingis memanfaatkan pengendalian bola yang tanggung dari Martina kembali angka bertambah bagi Martina kita saksikan lalu asal sekali Martina Hingis memanfaatkan bola handi tadi kembali tanggung dari Hingis memanfaatkan oleh Hingis memanfaatkan bola satu sekarang setelah tadi kita saksikan Martina Hingis mampu melakukan berguna di dunia yang kedua selamat menikmati selamat menikmati ini memanjang backhand dari Martina Hingis angka bertambah bagi Martina Hingis satu forehand silang maksudnya dilakukan oleh Martinez namun terlalu rendah sehingga gagal melewati net sehingga dia muncul untuk mengangkat ke atas dengan blop-blop seperti itu bagus sekali tadi satu penempatan yang mengecoh dari Martinez ke sebelah kanan darah permainan hingis yang kemudian diselesaikan dengan kudskrattus meskipun conceder just a little slider back into the corner 45 Sekarang Martina hingga sungguh satu foli yang gagal dilakukan oleh Martina hingga masih terlalu panjang mencoba mengejar sekarang Martina again you say where they're both standing dan berhasil Martina hingga memenangkan game yang kecil ini pertemuan antara Martina hingga melawan Martinez terjadi di Stamford pada bulan Juli 97 saat itu hingga berhasil memenangkan pertandingan losing two points after leading 40 love Martinez merupakan juara Wimbledon 94 dan itu merupakan satu-satunya gelar Grand Slam yang diraihnya selamatkan bahwa seorang pemain Spanyol yang umumnya jago Tanah Liat bisa juara di rumput yang lapangan rumput jadi memang itu menjelaskan bahwa konceder Martina sini sedikit menyimpang dari pakemnya tenis Spanyol dari cara bermainnya ya sekarang kesalahan dilakukan oleh Himis 1515 kedudukan terjun ke dunia tenis profesional sejak tahun 88 dan telah meraih gelar sebanyak 28 kesalahan ganda dilakukan oleh Martinez kesalahan ganda yang kedua kalinya dilakukan oleh petenis Spanyol ini dia sekarang memutuskan maju dan berhasil tiga puluh sekarang let's turn with us maintainers a lot more reinforced heroes though so far Gagal Marti Mahingis memanfaatkan bola yang sebetulnya cukup luas untuk bisa ditempatkan dengan baik di daerah permainan Marti Ness namun masih terlalu panjang backhand yang dilakukan oleh Hingis tadi kemudian sekarang makinnya sepatutnya 30 terjadi Jus untuk mengambilkan pukulan dari Hingisnya Martinis mencoba semua yang mungkin untuk merusak irama yang didiktikan oleh Hingis dia mencoba drop dia juga tekan Hingis ke kiri dan ke kanan tapi kita belum melihat satu irama yang akan satu yang ketiga kalinya dilakukan oleh Conchita Martinez Conchita even at this early stage of the match satu penempatan bola yang sangat bagus sekali yang dilakukan oleh Conchita Martinez tipis sekali di selaki dari permainan dari Martina Hingis kesaksikan dan membuat terjadinya kembali Jus di game yang ke-4 ini kesalahan dilakukan oleh Martina Hingis satu kesempatan mas yang hilang begitu saja dilakukan oleh Conchita Martinez masih lebar perhambung yang dilakukan oleh petenis Aspanyol ini kembali terjadi Jus yang ketiga kalinya di game yang ke-4 Martina Hingis dengan maju perkenet dilakukan oleh Martina Hingis memanjang satu forehand dari Martina Hingis mengakhiri game yang keempat ini untuk keunggulan Martina Hingis Martina Hingis sekarang melakukan servis Pertamaian dan keluarganya di perjalanan menuju ke final ini di pebakti yang ke-4 Martina Hingis mengandalkan petenis andalan Jukai Ubasuki kemudian kemudian kita menunggu kemudian kemudian satu silang dari Martina Hingis 1530 di nomor ganda putri Martina juga yang berpasangan dari Kruasya tampil sebagai juara setelah mengalahkan linseedah penguat memutasai kereta selamat menikmati di sini bisa kita lihat kehebatan hingga dengan dia mendesak Martina di sisi backhand kemudian dalam dirama yang sama-sama 3-4 kali kemudian dia tiba-tiba menembak lurus dan pada game keempat tadi dia mendapat poin akhirnya menangkan game itu dengan cara itu jadi dia membentuk satu irama kemudian dia ubah secara mendadak dan itu sehingga masih efektif untuk bisa memperoleh angka ya sebenarnya kalau dari pukulan kita lihat tidak ada pukulan eksplosif partiles malah ada Hingis tidak ada di penumpatannya yang begitu rupa dan bagaimana kita akan segera mengikuti game yang keenam pertandingan antara Martina Hingis melawan di tempat keempat keempat dan mampu tampil sebagai juara semata Martina Hingis diunggulkan di tempat ketiga dan hanya bertahan hingga babak perempat final angka bagi Martinez tadi di tempat keempat 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 yang menurutkan di tempat keempat keempat kelihatannya kedua pemain punya masalah yang sama tapi hingga lebih beruntung karena dia lebih sabar udara panas mendorong pemain untuk bisa menyelesaikan secepatnya membuat pemain terburu terburu-buru mereka menginginkan pertandingan singkat tapi dengan tipe mereka sendiri sebetulnya sulit untuk pertandingan singkat keluar sepuluh dari martinahingis langsung jauh sekarang martinah 40-0 kesalahan dilakukan oleh martinahingis dengan demikian martinah berhasil merebut yang ke-6 ini pendudukan sekarang bagi martinahingis yang akan melakukan service di gym yang ke-7 satu backhand dari martinah semifinal martinah mengalakkan unggulan kedua lensa davenport dari Amerika Serikat saya tunggu lah silang maksudnya dari martinahingis namun masih terlalu melebar tiga puluh kosong satu S selamat menikmati selamat menikmati open up the backhand side kembali pertandingan final nomor Tunggal Putri kejualan tenis Australia terbuka antara Martinez melawan Conchita Martinez game yang kedelapan yang pertama Conchita Martinez sekarang melakukan servis keluar satu backhand dari Martinez dibiarkan saja oleh Inggris sampai game ke-7 ini Conchita Martinez masih sulit keluar dari bentuk atau permainan didiktakan oleh Inggris kali ini pukulan dari gagal jatuh di bidang pertunan sepanjang tahun 97 ini seberat meraih gelar tiga gelar juara di turnamen Grand Slam hingga is now to within two points of the first set tahun ini sangat gagal di Perancis terbuka ya kalau dia kita Mayoli sementara Martinez dan ini merupakan kebangkitan yang mengesankan buat Martinez dengan dia lelos ke final ini sudah menjadi semifinalis tertua dengan usia 25 tahun sementara hingga 17 dan saya dapat berbosa 21 tahun dan enko ber-23 tahun ya tepat sekali dengan yang tadi Bung Farid katakan munculnya pemain-pemain muda yang matang dalam usia yang masih belia mereka bisa menjadi kampiun-kampiun yang mantap servis kedua dilakukan oleh Martinez dia ada di potong satu betul dari Martinez oleh Tungu ini juga terjangkau satu koren silang dari Martinez bahkan ini sangat bagus sekali ke pojok belakang daerah permainan Martinez kita saksikan kemudian 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 terlalu rendah ini sangat mobil untuk dia untuk meng-cover dan menjadi serata dia dalam pertandingan ini pada game keempat dia coba maju sekali tapi setelah itu kita lihat dia menemani di baseline karena dia takut dengan pukulan terobosan ini lagi terjadi juta